Kita beralih ke informasi lain pemirsa sejumlah oknum petugas Satuan Polisi Pemumperaja atau Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat melanggar netralitas dengan secara terang-terangan mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Aksi ini kemudian viral dan saat ini mereka telah diberi sanksi skorsing. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pemumperaja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Raka Buming Raka. Sebanyak 13 orang oknum pegawai Satpol PP, mereka menyatakan sikap untuk mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Usai menyampaikan dukungannya, mereka kemudian mengangkat sebuah kertas yang terpampang foto Gibran. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid mengatakan, pihaknya telah melakukan sidang pleno terkait video yang telah beredar ini. Bawaslu juga segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah oknum pegawai Satpol PP karena dianggap menyalahi aturan. Masuk ke tahap penelusuran sebetulnya, di mana penelusuran ini sesuai dengan berbawaslu nomor 7 tahun 2023. Jadi karena informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Karena baru tadi kita dapat informasinya, belum direncanakan untuk segera. Segera akan dipanggil karena ketika membuat video itu menggunakan seragamnya. Sementara itu Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat, selasa malam menggelar sidang kode etik terhadap sejumlah oknum pegawai yang mendukung Gibran Raka Buming Raka. Dari hasil pemeriksaan, para petugas diketahui merupakan pegawai non-aparatur sipil negara yang mana mereka mengatas senamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara. Berdasarkan pengakuan mereka, video viral dukungan terhadap salah satu calon wakil presiden nomor urut 2 ini merupakan inisiatif dari salah seorang petugas. Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, mengatakan ketiga belas pegawai ini diberikan sanksi tegas berupa skorsing dari tugasnya dan tanpa gaji. Sudah kami sidangkan, tentu saja kita sudah memutuskan karena sesuai dengan ketentuan sini, yang bersangkutan kena skorsing. Jadi yang pelaku utamanya, itu saudara CI ya, itu kita skorsing selama tiga bulan tanpa ada tunjangan. Jadi di skorsing tiga bulan, terus yang lainnya di skorsing satu bulan itu pun tanpa tunjangan. Dari Garut, Jawa Barat, Wildan, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.